Intro Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara menghilangkan virus yang ada pada PC dan laptop Tidak apa-apa lama langsung saja kita mulai Oke, jadi langkah pertama disini kita perlu tau terlebih dahulu apakah virus ini muncul di text manager atau tidak Caranya kalian silahkan buka text manager Kemudian disini kita akan lihat apakah virusnya itu muncul atau nongol di text manager Atau kebaca oleh text manager Jadi kalian tinggal scroll aja pelan-pelan sampai kalian ketemu virusnya Biasanya kalau virus itu ada ciri-cirinya Yang pertama itu namanya itu tidak ada atau mungkin namanya itu aneh Lalu yang kedua untuk iconnya sih yang tidak jelas Icon aplikasinya Dan itu aja sih ciri-cirinya cuma dua ya untuk virus Kalian cari ya scroll ke bawah sampai paling bawah pelan-pelan saja Tidak usah keburu-buru Dan langkah kedua disini kita perlu scan komputer kita apakah virusnya itu masih ada atau lokasi virusnya itu di mana Caranya kalian tinggal ketik aja di menu pencarian Windows Ketik Run Lalu kalian pilih Run yang paling atas Kemudian di Run kalian ketik MRT seperti ini Jika sudah kalian tinggal klik OK Nah jadi untuk MRT ini merupakan salah satu program bawaan dari Windows atau bawaan dari sistemnya Yang judulnya itu Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool Jadi kalau virus kalian itu berupa game atau mungkin aplikasi bajakan Nah mungkin itu bisa terhapuskan kemudian menghilang melalui program MRT yang satu ini Karena ini programnya juga sama kok Kalau kayak Windows Security Cuman mungkin ini lebih bagus gitu loh Nah ini kalau sudah kebukaan seperti ini Kalian tinggal klik Next Lalu kalian tinggal pilih Quick Scan Lalu klik Next Nah kemudian kalian tinggal tunggu sampai proses scanningnya selesai Oke jadi disini sudah selesai untuk proses scanningnya Dan hasilnya tidak ada malicious software yang keterdeteksi Jadi untuk waktu nge-scannya itu Kalau gue 1 menit 10 detik ya kurang lebih Jadi disini untuk keterangannya centang Berarti tidak ada software yang mencurigakan Tapi kalau misalkan kalian ada Kalian segera hapus Atau remove software tersebut Oke Nah kalau sudah seperti ini kalian tinggal klik Finish Kemudian yang ketiga Disini kita bisa pakai program Yang sudah lama banget Bawaan dari Windows atau dari sistem kita Yaitu Windows Security ya Nah ini kalian tinggal buka saja yang ini ya Yang ini Kemudian disini kita pergi ke Virus Entry Protection Lalu kita di bagian Current Trades Disini kita pilih Quick Scan Lalu kalian tinggal tunggu sampai proses scanningnya selesai Nah seperti teman-teman lihat Disini Tidak ada ini ya Tidak ada virus Jadi untuk keterangannya No Current Trades Dan Zero Trades Found Dan scannya cuma 55 detik ya Dan sudah ada 37.432 file yang kescan Kalau misalkan kalian menemukan trade Atau ada virusnya Kalian bisa langsung pilih Hapus Remove Atau uninstall virus tersebut Oke Nah kemudian yang ketiga Kalau misalkan Cara yang Tadi ya Yang lewat MRT Kemudian lewat Windows Security Itu virusnya masih ada Disini yang ketiga Gue ada satu Program pihak ketiga Menurut gue ini Bagus banget Dan gue udah pake lama banget sih Jadi namanya itu adalah Hitman Pro Kalau kalian tau ya Hitman Pro Nah ini sebuah program yang Dapat menghapus virus Sekaligus menghilangkannya Dari komputer kalian Jadi kalau kalian mau Kalian bisa download aja Untuk programnya Untuk link downloadnya Sudah saya taruh di deskripsi di bawah Ya untuk link download Program Hitman Pro Kalian tinggal klik Linknya Lalu kalian download lewat Mediafire Lalu kalian langsung Extract dulu ya Extract here Lalu nanti kalian bisa dapet Untuk aplikasinya Jadi kita masuk dulu Hitman Pro Nah ini ya Hitman Pro X64 Kalau sudah Kalian bisa jalankan Hitman Pro nya Klik kanan RAN S-Admin Kemudian disini Kita pilih next saja Pilih next Nah disini Kita pilih yang No aja No Kemudian untuk Kotaknya gak usah dicentang Lalu klik next Oke Jadi seperti Yang teman-teman lihat Disini untuk Hasilnya itu memang Untuk hasil scan nya Itu katanya Not reach found Tapi disini Memunculkan ya Atau mengasih Tahukan ke kita Itu bahwa disini Di komputer gue Itu ada satu File extension Yang menurut Hitman Pro nya ini Mencurigakan Atau suspicious Nah kalau kalian lihat Disini kan Nama extension nya itu kan Qt5core.dll Dan lokasinya itu Ada di Drive C Program file Soft Deluxe Free Download Manager Nah untuk aplikasi Free Download Manager Kan itu Harusnya aman Guys ya Karena gue udah Pakai Hampir 2 tahun lebih ya Jadi kita Kalau Misalkan ya Si Hitman Pro nya ini Menganggap ini Mencurigakan Tapi menurut kita itu Gak mencurigakan Sama sekali Itu kita tinggal Klik ini Lalu pilih yang Ignore Kita abaikan Ya ignore aja guys Karena nanti Kalau kalian pilih Delete Nanti dia bakal Kehapus Kalau quarantine Gue gak tau sih Quarantine itu kayak Di karantina gitu guys Untuk file File nya ya Nah kita pilih Ignore Lalu pilih next Nah sudah selesai guys Jadi Ya ini hasilnya Treach nya Kedeteksi 3 Tapi gue gak tau sih Untuk hasilnya tadi Kok cuma 1 Kemudian untuk Total scan time nya Hampir 2 menit ya 2 menit kurang 3 detik Nah Jadi itu tadi ya Nah sekarang kita coba lihat Untuk File nya tadi ya Yang Katanya kebaca Mencerigakan Katanya itu ada di Program Files Soft Deluxe Nah ini ya Kita cari Qt5 Oh Qt5 ya Nah ini guys ya Katanya ini guys Yang menurut Hitman Pro nya itu Mencurigakan Tapi ini bukan guys ya Ini tuh aman guys Karena ini Salah satu Bawaan dari aplikasi Free Download Manager ya Atau VFDM Oke Jadi kalau misalkan Cara yang ketiga ini Melalui Aplik Bukan aplikasi ya Melalui Program Hitman Pro Kalau misalkan Virusnya masih ada Disini Saran dari gue Pakailah Aplikasi PH ketiga Untuk Aplikasi PH ketiga Disini gue Recommended Untuk memakai Yang pertama Ada Fs Fs ini Sangat bagus Karena Waktu itu kan HP gue itu Kayak ada iklan ya Secara tiba-tiba Padahal kan gue Nggak Lagi main game Nggak Lagi buka aplikasi Tiba-tiba ada iklan Nah itu gue curiga Ada virus Nah ketika Di HP gue Install Avas Gue scan Memang benar Ada virus Dan bisa terhapus Jadi ini salah satu The best ya Avas Nanti virus Entah di HP Atau di PC Atau di laptop Jadi nanti kalian tinggal Klik free download Kemudian Rekomendasi Gue yang kedua itu Ada malware Bytes Nah ini ya Malware Bytes Nah ini juga sama nih Sama kayak Avas Cuman gue nggak tau nih Bagusan Avas Atau malware Bytes Tapi kalian bisa pakai Satu persatu ya Kalau misalkan Virusnya Nggak mau kehapus Atau nggak mau hilang Contohnya Udah pakai Avas Virusnya masih ada Nah Jadinya Ganti ke Malware Bytes Kalau Malware Bytes Kalian udah klik free download Kalian coba Virusnya belum hilang Kalian coba pakai Ini guys Bit Defender Nah ini ya Bit Defender Karena dulu sempet ya Di PC gue yang satunya itu Pakai Bit Defender Biar Antivirus Biar ini ya Biar virusnya itu hilang guys Dan Memang hilang Ya Tapi penggunaan RAM Atau memori itu Sangatlah besar Atau gede Kalau nggak salah Sekitar 400MB ya Kalau gue salah Mohon koreksi Jadi kalian tinggal Pergi yang paling atas Lalu kalian Pilih ini ya Mana nih For Home Lalu kalian pilih ini ya Try Bit Defender Pilih yang Antivirus free Atau kalian bisa Cek aja untuk Bahannya Di deskripsi semua ya Untuk link kalian download Aplikasi pihak ketiga Untuk Antivirusnya ya Oke Oke jadi video tentang Cara menghilangkan Virus yang ada Tapi si Tentu sampai disini dulu Semoga video Bermanfaat bagi teman Jika bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share video ini Dan terima kasih Bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share video ini ya Oke Oke Video sampai disini dulu Di tunggu next video ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax